Golok maut jelit 22. Pipi kanannya Kiajiecu sudah terkena tamparannya dengan telak sehingga saat itu pipinya bengap mulutnya menyemburkan darah. Di bawah matanya orang begitu banyak tidak ada seorang pun juga yang tahu bagaimana caranya pemilik golok maut itu turun tangan menampar pipinya. Kepandayan serupa itu benar-benar sangat menakjubkan. Maka dalam hati masing-masing lantas berpikir, kepandayannya bocah jelek ini benar-benar sukar diukur sampai di mana tingginya. Kelihatannya sukar sekali untuk dapat melaksanakan perintah kau cu, kecuali jika kau cu mau turun tangan sendiri. Kiajiecu yang sudah terkenal kepandayannya di antara tongcu dari perkumpulan IMO kau, telah mendapat tamparan sampai bengap oleh Yojiechong, satu anak muda jelek dihadapannya banyak orang sudah tentu tak dapat menelan hinaan macam itu begitu saja. Maka, sehabis berjingkrak ia lantas berkata dengan suara seperti orang kalap, bocah jelek aku akan adu jiwa dengan kau. Lantas tubuhnya terputar, dari kedua tangannya keluarlah serangan yang cepat dan hebat. Yojiechong lantas juga berkata sambil ketawa dingin, perkataanku harus kubuktikan. Aku ingin kau binasa dalam segebrakan. Baru saja mulutnya tertutup, orangnya sudah melesat menghampiri orang tua bungkuk itu, begitu sepasang tangannya digerakkan suatu kekuatan yang sangat dasyat lantas meluncur keluar dari tangannya. Jangan melukai orang tiba-tiba utusan Raja Aherat berseru. Berbareng dengan itu, ia lantas melancarkan dua kali serangannya Tai Im Chiang. Tetapi sudah terlambat. Seketika itu telah terdengar suara jeritan ngeri mengulung. Mulutnya Kia Jiechu mengeluarkan darah segar. Badannya terpental tinggi sampai setombak lebih, kemudian jatuh lagi ke tanah, jiwanya melayang seketika itu juga. Hampir berbarengan pada saat itu, serangan yang dilancarkan oleh utusan Raja Aherat juga sudah mengenai sasarannya. Yojiechong yang hendak berkelit, atau menyambuti, juga sudah tidak keburu lagi. Untunglah, ia memiliki kepandaian dan kekuatan yang sangat hebat. Kekuatan ilmu Tiao Kie yang melindungi dirinya, setiap saat mampu melindungi dirinya dari bahaya yang bagaimanapun besarnya. Ketika suara plak terdengar nyaring, badannya Yojiechong kelihatan bergoyang. Angin serangan Tai Im Chiang meski sudah dibikin buyar sebagian oleh kekuatan ilmu Tiao Kie yang melindungi tubuhnya, tetapi oleh karena terjadinya di luar dugaannya. Yojiechong masih merasakan juga hawa dingin menyusup tubuhnya, sehingga dalam hatinya diam berpikir, Tai Im Chiang ini ternyata lihai juga. Orang-orang Imokau yang lainnya, ketika menyaksikan pemilik golok maut itu benar saja sudah dapat merengut jiwanya Kie Jie Choo dalam segebrakan, lantas pada menjerit ketakutan. Utusan Raja Aherat melihat serangannya yang diluncurkan begitu cepat, ternyata masih tidak dapat menolong jiwanya Kie Jie Choo, disamping kaget timbulah hati kejinya, maka ia lantas berkata dengan metu beringas, pemilik golok maut, perkumpulan kami dengan kau tidak akan berdiri sama. Yojiechong dengan sikap mantap masih tidak memandang mata, menjawab, tidak akan berdiri sama. HMM ku beritahukan padamu jikalau kalian tidak mau menjelaskan apa maksudnya kalian memusuhi aku, hi, hi. Lihat Chie Impang adalah contohnya. Mengenai peristiwa perkumpulan Chie Impang dibasmi habisan oleh pemilik golok maut, memang sudah tersiar luas di kalangan Kang Ong semua orang-orang Imokau ketika mendengarnya berita tersebut dalam hati masing-masing sudah merasa jari. Chie Impang dengan perkumpulan kami. Ku beritahukan padamu, sekalipun kau tidak cari kami, perkumpulan kami juga tidak akan melepaskan kau, jawab utusan Raja Aherat Gusar. Haha, itulah memang yang paling baik. Hari ini kau akan berbuat apa? HMM, berbuat apa? Hari ini kami mau minta keadilan darimu dan menuntut balas sakit hati bagi saudara kami yang gugur dalam tanganmu. Macam kalian, masih belum pantas untuk mengucapkan perkataan begitu. Orang-orang Imokau yang lainnya berubah wajahnya semua dengan serentak mereka pada berteriak gusar. Memang benar perkumpulan Imokau muncul dalam dunia Kang Ong belum lama, tetapi keganasan dan kejahatannya, sekalipun orang yang cukup besar nyalinya, juga masih merasa segan berbentrokan dengan orang-orangnya. Hinaan yang orang-orang Imokau terima hari ini betul merupakan sesuatu hal yang belum pernah terjadi pada waktu sebelumnya. Tetapi, apa yang terbentang di depan mata, memang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah titik. Kekuatan dan sepak terjangnya pemuda jelek ini yang mengaku dirinya sebagai pemilik golok maut kedua, telah membuat runtuh nyalinya semua orang kuat dan Imokau yang sekarang ada di lapangan pertempuran itu. Utusan Raja Ahyarat yang berkedudukan sebagai ketua muda dari perkumpulan Imokau dalam hal kekuatan dan kepandaya ilmu silatnya, sudah tentu merupakan orang yang paling tinggi di antara orang-orang kuat itu. Tetapi hari ini, jikalau masih juga tidak berhasil menundukkan lawannya, bagaimana ia masih punya muka kembali lagi ke pusatnya? Tidaklah heran, kalau utusan Raja Ahyarat begitu besar napsunya hendak membinasakan jiwanya pemuda jelek yang sangat jumawa itu suasana semakin menegang. Pertempuran hebat sudah akan dimulai. Kali ini Imokau pasti akan tumblekan seluruh tenaganya yang aaa di situ dalam menghadapi musuh tangguhnya ini. Utusan Raja Ahyarat setelah perlihatkan romen ketawanya yang seram lantas berkata sambil kertak gigi, hari ini, siau kau cu biar bagaimana juga pasti akan mengambil jiwa anjingmu. Sehabis berkata, badannya lantas digerakkan dan terus menyerang dengan seluruh kekuatan yang ada padanya, sebentar saja, angin dingin telah meniup keluar mengikuti sambaran tangan kau cu muda itu. Angin dingin itu mengitari seluruh tempat sampai tiga tombak luasnya. Semua orang-orang Imokau tahu benar lihainya ilmu pukulan Taim Chiang ini, maka semuanya lantas lari ke pinggiran. Yo Chie Cong lantas mengerahkan ilmu liang kek ciu goannya, dengan tenaga penuh menyambuti serangan Utusan Raja Ahyarat. Suara benturan hebat dari dua macam kekuatan tenaga yang hebat itu, kedengarannya menggelegar seperti gunung meledak. Utusan Raja Ahyarat terdengar mengeluh tertahan orangnya terpental mundur terhuyung-huyung sampai lima tindak wajahnya pucat seperti mayat, mulutnya menyemburkan darah segar. Yo Chie Cong juga merasakan dadanya sesak sedikit. Badannya kelihatan bergejang sebentar tetapi ia masih tetap berdiri tegak di tempatnya. Sedangkan angin dari benturan dua kekuatan tadi, menyembok semua orang-orang Imokau yang berdiri di tempat tiga tombak jauhnya dari mereka bertempur, hingga hampir tak dapat mempertahankan dirinya terjungkah dari berdirinya. Hawa dingin dirasakan menusuk ke tulang punggung mereka. Di matanya utusan Raja Ahyarat, saat itu memancarkan sinarnya yang sangat kejam setelah membersihkan darah mengalir dari mulutnya, lalu kembali tangannya diputar dan melancarkan serangannya yang kedua. Orang-orang Imokau yang tadi hanya berdiri sebagai penonton tidak mau berdiam diri lagi Semua sudah meluruk mengurung Yo Chie Chong dengan senjata terhunus. Dengan demikian, terjadilah suatu pertempuran ramai yang bersifat pengeroyokan. Yo Chie Chong yang diserbu banyak musuh, matanya lantas mendelik, napsu membunuhnya lantas berkobar. Dengan cepat ia mengeluarkan senjatanya golok maut dan mengamuk di dalam rombongan orang yang datang menyerbu itu. Di samping gotok mautnya yang bekerja tangan kirinya juga turut bekerja dengan ilmu pukulan Liang Kek Chin Go An-nya. Meskipun hanya seorang diri saja, tetapi karena tangan kanan memegang senjata golok maut Chang hebat dan tangan kirinya sudah menggunakan ilmu pukulannya yang sangat empuh. Maka tidaklah mengherankan kalau dalam waktu sekejapan saja di sana-sini lantas terdengar suara jeritan ngeri. Darah dan kaki tangan manusia kelihatan serabutan di tengah udara yang lalu disusul dengan rubuhnya beberapa orang dan binasa seketika. Dalam pertempuran pengeriokan yang begitu hebatnya itu, orang-orang dari pihaknya Imokau makin lama kelihatan makin sedikit. Sedangkan Yu Chi Ye Chong sendiri, kelihatan bagai kerbau gila mengamuk dan membunuh musuhnya tanpa kenal apa artinya kasehan lagi. Jika pertempuran itu berlangsung agak lama sedikit lagi saja, semua orang-orang Imokau kecuali dua orang yang tinggi kepandainya, pasti tidak ada seorang saja pun yang dapat hidup. Dengan berkurangnya orang yang bertempur, maka keadaan pertempuran itu dengan nyata dapat diramalkan kesudahannya. Utusan Raja Aherat dengan badan dan muka penuh berlepotan darah, masih bertempur matian. Si pedang berdarah Kong Jie yang dulu dengan Jumawa karena senjata pedangnya yang ampuh kini kelihatannya tidak berdaya sama sekali. Demikian juga halnya dengan Tio Litin. Kelihatannya ia juga bertempur sengit, sampai napasnya memburu dan rambutnya awut-awutan. Di antara orang-orangnya Imokau yang datang belakangan, paling akhir hanya tinggal empat orang lagi yang termasuk paling tinggi kepandainya, tetapi dua orang di antara mereka sudah terluka parah, sekujur badannya sudah bermandikan darah. Di pihaknya Yo Chie Cong sendiri, badannya juga sudah penuh darah. Tetapi serangan tangan dan goloknya masih tetap hebat siapa orangnya yang berani mendekat, lantas rubuh binasa seketika. Sehingga akhirnya, tujuh orang yang masih coba melawan itu, cuma dapat mengurung berkitaran dari jarak jauh. Utusan Raja Aherat yang melihat keadaan demikian, jikalau pertempuran itu dilanjutkan terus, barangkali tidak ada seorang pun yang bisa pulang dalam keadaan masih bernyawa. Maka ia lantas bersiul nyaring, tujuh orang dengan berbareng lompat keluar dari dalam kalangan. Yo Chie Cong juga lantas hentikan serangannya. Pemilik golok mau terkening hari ini, kita perhitungkan lagi di kemudian hari, demikian utusan Raja Aherat berkata gemas. Kalian mau kabur? HMM sudah tidak gampang lagi, jawab Yo Chie Cong dingin. Kau mau apa? Urusan sekarang, bereskan dulu sudah tentu aku akan berikan kalian jalan hidup, urusan apa? HMM, kau tidak usah berlagak pilon jawab dulu pertanyaan yang kuajukan tadi, pertanyaan apa? Benar sekali lagi kuulangi, siapa pemimpinnya Imo Kau? Apa maksudnya ia begitu menghendaki jiwaku? Utusan Raja Aherat kelihatan agak bersangsi sejenak, lalu menjawab, aku tidak bisa menjawab. Ha, ha, kalau begitu, kalian bertujuh, jangan pikir bisa berlalu dalam keadaan hidup. Tujuh orang itu wajahnya berubah seketika, dengan berbareng pada mundur satu tindak matanya mengawasi Yo Chie Cong. Suasana kembali diliputi nepsu pembunuhan yang hebat. Yo Chie Cong dengan tangannya menuding salah seorang yang tangannya sudah terkutung, dia adalah contoh kalian. Di matanya tujuh orang itu terlihat jelas perasaan gusarnya tapi tercampur perasaan di juri oleh karena kepandainya sendiri tidak dapat dipakai untuk melawan, sekarang apa daya? Utusan Raja Aherat dengan metu beringas menudin Yo Chie Cong, bocah jelek. Apa benar-benar hendak kau basmi habis orang-orang kami? Bencana atau bahagia, tergantung atas perbuatannya orang-orang itu sendiri. Kejadian ini adalah kalian sendiri yang mulai lebih dulu. Kujelaskan padamu, apa yang kukatakan, selamanya tidak bisa ditawar-tawar jikalau aku tidak dapatkan jawaban yang cukup memuaskan. Ha, ha, bagaimana? Ini baru merupakan permulaan saja. HMMM. Kau mau jawab atau tidak tidak? Baik. Baru saja habis mengeluarkan perkataan, seolah lakunya hantu, tubuhnya yang besar tegap tantas menghilang tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri. Salah seorang dari tujuh orang itu, lengannya sudah terpapas kutung, sehingga orang itu bergulingan di tanah sambil menjerit mengerikan. Kau mau jawab atau tidak tidak? Dengan begitu, kalau kau masih tetap tidak mau menjawab, akhirnya akan sampai juga pada bagianmu sekarang, setiap kali kau menjawab tidak akan kukutungi salah satu di antara orang-orangmu. Begitu habis mengucapkan perkataannya tadi, ia lantas menghilang dan kemudian muncul lagi. Dan seperti juga tadi, tatkala ia menghilang lantas terdengar suara jeritan ngeri. Oangnya Inmo Kau kembali ada seorang lagi yang menjadi korban golok maut sekarang hanya tinggal lima orang lagi yang belum dapat bagian dengan berbareng mereka. Berseru dan menggunakan tenaga masing-masing sepenuhnya mengirim serangan ke arah lawannya yang ganas. Serangan tergabung dari kekuatan kelima orang itu telah menyambar dengan hebat. Yu Chi Ye Chong yang sudah menjadi kalap meskipun merasa bahwa serangan itu betul cukup hebat, tetapi masih tetap ia tidak mau menyingkirkan diri. Golok mautnya cepat disimpannya kembali, ia menyambuti serangan mereka berlima dengan kedua belah tangan. Ketika dua aliran kekuatan itu saling beradu, kembali terdengar suara gemeruh yang sangat hebat sesudah itu. Di pihaknya utusan Raja Aherat berlima, semuanya terpental mundur. Yu Chi Ye Chong sendiri juga turut terpental mundur dua tindak. Baru saja berdiri tegak. Yu Chi Ye Chong sudah menanya lagi dengan suara dingin, Utusan Raja Aherat, kau sebetulnya mau jawab pertanyaanku tidak? Sekali tidak, tetap tidak jawab utusan Raja Aherat keras. Kalau begitu, terpaksa aku melanjutkan rencanaku tadi hendak mengambil jiwanya salah seorang di antara kalian. Di antara kelima orang itu, salah seorang di antaranya tampaknya segera akan menjadi korban keganasannya Yu Chi Ye Chong. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring, tahan. Suara itu, meskipun tidak keras, tetapi masuknya ke dalam telinga seperti bunyi geledek menyambar, sehingga hampir memekakkan telinga semua orang yang ada di situ. Dengan perasaan kaget dan terheran semua meter lalu ditujukan ke arah datangnya suara tadi. Sebentar kemudian, di situ telah muncul secara tiba-tiba tiga orang yang ternyata adalah dua orang tua dan seorang wanita muda. Stu, adalah seorang tua aneh dengan rambutnya yang putih, dan danannya setengah mirip padri, setengah mirip imam. Seorang lagi, adalah seorang tua juga yang tangannya membawa sebatang bambu kail, sedangkan yang muncul paling belakang adalah seorang gadis jelita yang cantiknya seperti bidadari-dari kayangan. Ketika melihat kedatangannya ketiga orang itu hatinya Yo Chie Chong tergoncang keras. Pikirnya, heran bagaimana Pak Hang, Lam Tai dan adik Hang ini bisa datang kemari semuanya berbareng? Tetapi Yo Chie Chong masih mengandalkan parasnya sendiri yang sudah berubah menjadi seorang pemuda yang berwajah jelek, ia tidak khawatirkan dapat dikenali oleh Pak Hang dan Lam Tai, maka ia masih coba berlaku tenang. Utusan Raja Aherat dan kawannya, untuk sesaat lamanya juga tidak dapat mengenali siapa adanya ketiga orang yang baru datang itu, sebab Ho Shio setengah gila dan pengai linglung itu lama sudah mengundurkan diri dari dunia Kang Ou. U Chie Heng dengan sikapnya yang masih kekanakan, menarik lengan bajunya Fo Angko Ho Is Shio sembari berkata, Kong Kong, apakah dia ini adanya si pemilik golok maut kedua? NG. Dia usianya masih begini muda, tetapi perbuatannya begitu ganas. Kau lihat, bagaimana mengerikannya orang-orang yang binasa di tangannya itu. Si pengai linglung dengan sikitnya yang ketololan lantas nyeletuk. Heng Jie, jangan banyak mulut. Fo Angko Ho Is Shio melirik dan berkata pada Yo Chie Chong, Bocah, perbuatanmu terlalu kejam. Di luarnya Yo Chie Chong kelihatan tenang saja, tetapi dalam hatinya tergoncang hebat. Ketika mendengar teguran tersebut, lama baru bisa menjawab, aku yang rendah terpaksa harus berbuat begini. Ha, ha enak benar jawabmu. Aku, si Hwes Hio gila sudah kesalahan mata. Buda yang, walhas asih teocu karena berpikir kurang hati, telah menimbulkan pembunuhan begini hebat sungguh berdosa, demikian kata-katanya si Hwes Hio gila yang seperti mengoceh sendiri, namun telah membuat semua orang itu terkejut mendengarnya. Terutat na Yo Chie Chong yang merasa semakin khawatir. Pikirnya, apakah orang tua ini sudah kenali aku? Si pedang berdarah Kong Jie yang pengalamannya agak luas, ketika itu lantas ingat dua orang dari golongan tua aneh yang sudah lama mengasingkan diri dari dunia Kang Oung. Semakin dilihatnya, semakin meyakinkan dugaannya, maka dalam hatinya lantas mengambil suatu keputusan. Pikirnya, jikalau saat ini tidak mau pergi, tunggu kapan lagi, apa harus mengantarkan jiwa di sini? Ia lantas beritahukan maksudnya pada utusan Raja Akhirat. Utusan Raja Akhirat lalu memberikan isyarat pada orang-orangnya, sebentar kemudian ia lantas pimpin kawannya dengan tidak meninggalkan sepatah perkataan pun pada ketiga orang yang baru datang itu. Yo Chie Chong lantas membentak dengan suaru keras, dan lantas juga hendak mendatangi berlalunya mereka. Jangan bergerak, demikian didengarnya suara orang yang berwibawa, suatu kekuatan tidak tertampak yang sangat hebat telah mencegah tindakannya Yo Chie Chong sehingga dengan terpaksa Yo Chie Chong ngurungkan maksudnya. Orang yang turun tangan mencegahnya tadi, ternyata adalah Fu Angko Hoshio. Bocah, apakah kau masih belum merasa puas dengan perbuatan membunuhmu itu? Yo Chie Chong menlisu. U Tsai Heng dengan perasaan terheran mengawasi si pemilik golok maut yang telah menggemparkan seluruh rimba persilatan itu kemudian ia mengawasi dirinya Fu Angko Hoshio, dalam hatinya merasa heran, mengapa Engkong Hoshio-nya ini menyebut pemilik golok maut itu bocah? Dan mengapa pemilik golok maut itu sedikit pun tidak membantah? Bocah, tidak perlu kau mengelabdobi aku lagi. Buka kedokmu. Yo Chie Chong dengan terpaksa lalu membuka kedoknya terlihatlah satu wajah yang tampan. Cakap. U Tsai Heng lantas berseru, kau. Engkong, kau adalah itu pemilik golok maut? Dengan wajah kemerahan Yo Chie Chong menganggu kemudian memberi hormat pada kedua orang tua aneh itu. Sepasang matanya pengai linglung yang tadi dipejamkan, mendadak kini dibuka lebar sinar matanya yang tajam telah menyapu wajahnya Yo Chie Chong, lalu menghelah nafas dan kembali pejamkan matanya. U Tsai Heng kembali menanya pada Fo Angko Hwasio sambil menarik-narik bajunya, Kong Kong, bagaimana kau bisa tahu kalau pemilik golok maut tadi adalah Heng Kocong ini yang menyaru? Dalam rimba persilatan pada dewasa ini, jawab Fo Angko Hwasio, orang gagah yang memiliki ilmu kekuatan ampuhkan Goan Chian Chow dan Liang Kek Chin Goan, kecuali dia seorang, tidak ada orang keduanya lagi. Barusan dari jauh aku telah lihat dia turun tangan, maka aku berani pastikan dia siapa. Yo Chie Chong lalu berkata pada dua orang tua itu. Harap Ji Wielo Chiam Puei berdua. Ini disebabkan karena terpaksa. Hatinya U Tsai Heng berdebaran keras sungguh tidak disangkanya bahwa kekasihnya itu ternyata adalah orang yang memegang peranan sebagai pemilik golok maut yang telah menggemparkan dunia rimba persilatan sepasang matanya yang jernih dengan tidak berkedip mengawasi wajahnya Yo Chie Chong. Fo Angko Hwasio kini telah hilang kebiasaannya yang kegilaan ia berkata dengan sikap sungguh, Bo Chah, apakah kau masih ingat perkataan apa yang pernah diucapkan oleh ku si Hwasio gila padamu? Harap lo Chiam Puei ingatkan lagi, Bo Am Puei sesungguhnya sudah lupa. Ha, ha. Bo Chah, ketika aku memberikan pelajaran ilmu Totokan Liu Inhut Hiat Kan Hui Shun Kei Hiat kepadamu dulu, pernah ku katakan, jikalau kau menggunakan kepandayanmu untuk melakukan kejahatan di dunia Kang Ou, aku si Hwasio gila tidak akan gampang melepaskanmu. Benar. Ketika Lo Chiam Puei memberi pertolongan terhadap diri Bo Am Puei selagi Bo Am Puei dalam bahaya, memang pernah mengatakan begitu. Untung kau masih ingat, bagaimana Bo Am Puei bisa lupakan? Kalau begitu, perbuatanmu hari ini, bagaimana harus kau katakan terhadapku? Perbuatan Bo Am Puei tidak berlawanan dengan hati nurani Bo Am Puei sendiri, sesungguhnya Bo Am Puei telah didesak untuk melakukan perbuatan tadi. Ha, ha. Apa kau kira aku si Hwasio gila tidak punya metu dan telinga? Harap lo Chiam Puei suka unjukkan kesalahan Bo Am Puei. Pembunuhan besar-besaran di Ciptaipeng. Pembasmian orang-orang Chia Inpang dan pembunuhan besar-besaran hari ini. Apakah semuanya itu bohong? Yo Chie Cong lalu menjawab sambil ketawa getir, Bo Am Puei telah didesak demikian rupa, sehingga mau tidak mau harus berlaku begitu. Ha, ha. Dengan kepandayanmu, barangkali tidak ada orang yang bisa mendesak kau. Mengapa tidak ada orang yang mampu mendesak? Bo Am Puei cetoh pernah binasa di tangannya lihat yang lokoai. Tetapi beruntung bisa hidup kembali. Tetapi perbuatanmu yang melakukan pembunuhan itu, toh semuanya merupakan kenyataan bukan? Maksud lo Chiam Puei, apa hendak menghukum Bo Am Puei hapuskan kepandayanmu? Jawaban itu seolah bunyi geledek di siang hari, membuat Yo Chie Cong sangat terkejut tetapi juga lantas membangkitkan adatnya yang tinggi dan dingin, Maka dengan lantas ia menjawab. Bo Am Puei melakukan pembunuhan itu telah dipakai oleh karena keadaan. Chiam Puei pernah melepas budi pada diri Bo Am Puei karena pernah menolong jiwa Bo Am Puei dan telah menurunkan pelajaran pada Bo Am Puei. Dalam hal ini, Bo Am Puei sedikit pun tidak akan bisa melupakan Bo Am Puei bersedia mentaati perintah Chiam Puei untuk menepati janji dengan seorang aneh dari Dunia rimba persilatan sementara itu, ilmu kepandayan yang Chiam Puei berdua telah berikan pada Bo Am Puei, Untuk selanjutnya tidak akan Bo Am Puei gunakan lagi oleh karena Bo Am Puei sedang memikul tugas menuntut balas sakit hati perguruan Bo Am Puei, Maka kehendak lo Chiam Puei yang menghendaki Bo Am Puei hapuskan lagi kepandayan Bo Am Puei, Maafkan Bo Am Puei merasa sangat keberatan. Si pengei lingkung yang sejak tadi diam saja sambil pejamkan mata, mendadak membuka lebar matanya, Dengan tidak berkedip mengawasi Yo Chie Cong, tetapi dari sinar matanya dapatlah dilihat perhatiannya dan kasih sayangnya terhadap anak muda itu. Fo Ang Kou Hweshyo bergerak rambut dan kumis saja. Ia lalu berkata pula, baiklah apa kau mau menentang perintahku si Hweshyo gila? Menentang perintah tidak berani, namun kenyataan memang sesungguh nabrat bagi Bo Am Puei menerima usul Chiam Puei tersebut. Dengan wajah kebingungan U Tha Heng lalu berkata pada Fo Ang Kou Hweshyo, Kong Kong benarkah kau hendak melenyapkan kepandayanya Eng Kou Chong? Apa kau kira aku min? Kalau begitu, aku kata tidak boleh, ha, ha budak, kau kata tidak boleh. Aku bisa adu jiwa dengan kasih nonanya Gongot. Kau hendak adu jiwa dengan aku? Namun aku akan tetap menjalankan apa yang aku ucapkan. Sepasang matanya U Tha Heng kelihatan merah, Ia berkata dengan suara terharu, Hong Kong, benarkah kau hendak berbuat demikian? Sudah tentu. Ada hubungan apa kau dengan urusannya bocah ini? Wajah U Tha Heng merah seketika, lama baru ia bisa menjawab, Tidak peduli. Aku kata tidak boleh tetap tidak boleh. Pengeliling lung lantas nyeletuk, Heng Jie, kau kemari, tidak, jawab Seng Cucu. Yo Chie Cong mengawasi U Tha Heng dengan perasaan terima kasih, Kemudian dengan suara tegasia berkata pula pada fo'angko hwasyo, Lo Chie Ampue, Bo Ampue hendak mengulangi sekali lagi keterangan Bo Ampue, Untuk kepentingan Bo Ampue menuntut balas sakit hati suhu Bo Ampue harus mempunyai kekuatan untuk melakukan pekerjaan tersebut. U Tha Heng lantas menyetuk, Kongkong, kau berikan diadua rupa ilmu silat orang Toh sudah menjelaskan tidak akan menggunakan kepandayan yang kau turunkan padanya, Mengapa dengan tidak ada alasan yang cukup kau hendak melenyapkan seluruh kepandayannya? Ucapan ini telah membuat si hwasyo gila melongo. U Tha Heng berkata pula, Sukakah kau mendengar keterangan orang? Sebetulnya fo'angko hwasyo juga tidak ada maksud melenyapkan kepandayannya Yo Chie Chong. Ia hanya hendak menggunakan kesempatan itu dengan jalan menggertak supaya dapat menekan Yo Chie Chong punya napsu membunuh dan jangan sampai anak muda itu berlaku keterlaluan, Maka ketika mendengar perkataan U Tha Heng ia lantas putar haluan baiklah. Bocah, Coba kau jelaskan bagaimana duduknya perkara. Yo Chie Chong lalu menceritakan bagaimana Kam Lopang dulu telah dibasmi oleh segerombolan orang-orang jahat dari dunia Kang Ou dan bagaimana suhunya, Yo Chin Hoan untuk kedua kalinya mendapat serangan sehingga sampai pada ajalnya secara mengenaskan bagaimana ia telah mendapat pesan terakhir dari suhunya untuk menuntutkan balas sakit hati dengan berdasarkan atas orang-orang yang namanya terdapat dalam daftar musuhnya Kam Lopang. Akhirnya ia menceritakan juga bagaimana perkumpulan Imokau yang terus-menerus mengirim orangnya yang kuat mengejar padanya sehingga dengan terpaksa ia turun tangan terhadap orang-orangnya Imokau. Si Hwoshio gila bertiga ketika mendengar cerita Yo Chie Chong itu, juga merasa terharu. Bocah, musuhmu itu sekarang masih tinggal berapa orang tanya Fo Angkau Hwoshio. Sampai saat ini hanya tinggal lima orang lagi saja. Siapa lima orang itu? Mereka itu adalah si iblis rambut merah. Lihat yang lokoai, manusia jelek nomor satu, si siluman tengkorak dan giyok bin gampo. Begitu mendengar disebutnya kelima orang itu, orang-orang yang sudah mempunyai kepandayan dan kedudukan tinggi seperti Pengai Linglung dan Fo Angkau Hwoshio juga pada kerutkan alisnya. Hanya utaheng yang lantas berseru, aaa. Lima iblis itu kata Fo Angkau Hwoshio. Dulu pernah mengacau seluruh dunia persilatan salah seorang saja di antara kelima orang itu, susah sudah sekali dihadapinya sekarang, kelimanya merupakan musuhmu semuanya. HMM, usahamu untuk menuntut balas sakit hati ini barangkali. Bo Ampue tidak akan berhenti berusaha sebelum mencapai maksud Bo Ampue, memotong Yo Chie Chong dengan gagah. Kau ini anak yang berambekan besar menggerutufo Angkau Hwoshio. Utaheng lantas menyelak sambil ketawa geli. Hwoshio yang kongkong apakah kau masih hendak memunahkan kepandayan Engkocong? Si Hwoshio gila lantas menjawab sambil ketawa, anak nakal, dengan memandang kau, aku si Hwoshio gila mau tarik kembali perkataanku. NG, Yo Chie Chong lantas menjura dalam kepada si Hwoshio gila sambil berkata, Lo Chie Ampue terima kasih banyak. Fu Angkau Hwoshio mendadak berkata dengan suara sungguh, Bo Chah, walaupun demikian, aku mengharap kau suka selalu ingat bagaimana kasih Tuhan pada umat manusia. Janganlah kau melakukan pembunuhan terhadap orang yang sama sekali tidak berdosa. Bo Ampue akan selalu ingat pesan Chie Ampue ini. Dengan demikian, maka berakhirlah sudah segala kesalahan pahaman tadi. U Tha Heng sejak berkenalan dengan Yo Chie Chong di Pulau Batu Hitam, hatinya sudah tertambat oleh anak muda itu, dan kemudian, setelah tubuhnya bersentuhan oleh karena Yo Chie Chong sudah mengobati dirinya yang terkena racun, membuat seluruh hatinya telah diberikan kepada anak muda yang gagah itu. Begitu pula di pihaknya si Pengai Linglang dan Fo Angkau Hwoshio, mereka juga sudah bermaksud hendak merekokkan perjodohan kedua muda-mudi itu. Barusan, kalau Hwoshio gila itu bersikap begitu bengis, sebetulnya hanya sedang main sandiwara saja, maka si Pengai Linglang yang menyaksikan tingkah laku sahabatnya itu, sedikitpun kelihatannya tidak mau ambil pusing. Kembali Fo Angkau Hwoshio berkata pada Yo Chie Chongo Bocah untuk menghadapi lima iblis yang namanya baru kau sebutkan tadi, kau sudah ada rencana apa? Lihat yang Lokoe dan si Siluman Tengkorak sudah pernah bertempur dengan Boampoe, sampai sekarang masih belum lagi ketahuan di mana jejak mereka, sedangkan manusia jelek nomor satu sekarang ini sudah menjadi pelindung hukumnya Perkumpulan Pek Lenghwe. Hanya si iblis rambut merahlah sampai sekarang belum pernah Boampoe lihat orangnya ia berdiam. Sejenak, kemudian berkata pula, Giyok bin Giyampo Fo Achitkon menurut apa yang Boampoe tahu dari keterangan orang kabarnya sedang sembunyikan diri di puncak gunung Pitgoan Hang di dekat daerah Lemciang. Dari mana kau bisa dapatkan keterangan itu? Pada suatu ketika, yang sama sekali tidak Boampoe sangka, Boampoe mengejar dua orang yang sangat mencurigakan, ketika sampai di gunung Pitgoan Hang Boampoe berjumpa dengan seorang tua aneh yang mengaku bernama Wilwi Chiu Naoyang. Menurut keterangannya orang tua itu, di puncak gunung Pitgoan Hang itu, ia sudah menunggu sepuluh tahun lebih lamanya. Tetapi masih tetap tidak berhasil melewati jurang yang curam itu. Ia telah memastikan bahwa orang yang berdiam di atas puncak gunung Pitgoan Hang itu pasti adalah Giyok bin Giyampo. Apa sebabnya Wilwi Chiu menunggui terus Giyok bin Giyampo? Wilwi Chiu mengaku sebagai saudara angkatnya yang tua dari jago gedang nomor satu di dunia. Giyok bin Kiam Hek Ho Antian Ho A. Ia pikir, dari dirinya Giyok bin Giyampo hendak mencari rahasia mati hidupnya Ho Antian Ho A. Ia juga berjanji dengan Boampoe akan berjumpa lagi setahun kemudian. Oh oh oh, tiba-tiba si pengai linglung menyelak. Tentang Giyok bin Kiam Hek Ho Antian Ho A, bocah itu, pada 20 tahun berselang pernah bertemu dengan lohu beberapa kali wajahnya mirip sekali dengan kau. Yu Chiu Yechong terperanjat. Ia lantas menanya, mirip dengan Boampoe. Mengenai dirinya yang dikatakan mirip dengan Ho Antian Ho A termasuk dengan pengai linglung ini ia sudah dengar tiga orang yang mengatakan demikian, sehingga membuat ia berpikir pula, apakah benar aku ini ada hubungannya dengan Ho Antian Ho A? Si pengai linglung lantas berkata pula, Ho Antian Ho A adalah muridnya Jago Siga Leng Jie Hong. Jago Siga itu sebetulnya mempunyai berapa murid? Tanya Yo Chiu Yechong. Mengenai ini malah aku belum tahu betul. Kapankah Boampoe dapat memenuhi janji lo Chiam Poe berdua pada Leng Jie Hong? Fu Ang Kau Hwesyo lantas berkata, justru lantaran inilah maka kami mencari kau. Bulan depan di waktu malaman bulan purnama, kau harus datang di suatu tempat yang dinamakan Song Go A Peng di belakangnya puncak gunung Ho A San. Malaman bulan purnama bulan depan? Benar. Kau harus ingat baik jangan membuat soal ini jadi runyam, Boampoe akan ingat betul dan pasti sampai di sana pada waktunya. Yo Chiu Yechong telah menyanggupi dengan perasaan hati tergoncang. Sebab manusia gaib dari Siga itu, dulu pernah merupakan tokoh kuat satunya di dalam rimba persilatan. Kepandayan muridnya sudah tentu tidak boleh dipandang ringan. Ia kini telah mewakili kedua orang aneh dari rimba persilatan untuk memenuhi perjanjian hendak mengadakan pertandingan. Dipandang dari sudut persoalannya, sebetulnya soal itu merupakan suatu soal yang besar. Bocah apa kau pernah dengar orang mengatakan persoalannya antara Huan Tian Ho A. Dengan Giyok bin Giampo tanya si pengail linglung. Bagus. Tua bangka gila, kau telah membuat panjang pembicaraan dan sekarang kembali hendak menceritakan kisahnya orang. Aku si Hwesiyo gila, yang berdiri sekian lama, sudah merasa letih. Marilah kita duduk di bawah pohon sana, nyeletuk Fo Anggo Hwesyo sambil berkau. Baiklah. Keempat orang itu, semuanya lantas berjalan dan pindah ke bawah sebuah pohon rindang yang terletak kira-kira lima tombak jauhnya. Yu Chie Chong terus sanksikan dirinya yang mungkin benar ada hubungannya dengan Giyok bin Hyam Kek Ho A. Tian Ho A., maka ingin sekali ia dapat mengetahui semua hal yang bersangkutan dengan itu jago pedang yang hampir 20 tahun lamanya sudah menghilang. Setelah semuanya sudah duduk, Yu Chie Heng dengan ilmen mendesak engkongnya. Engkong, lekaslah ceritakan. Pengail linglung itu kelihatan berpikir sejenak lantas pejamkan matu dan mulai bercerita sepagai berikut, Giyok bin Kiyam Kek Ho A. Tian Ho A., dulu sangat terkenal karena kepandaian, kegagahan dan ketampanannya. ILMU pedangnya sesungguhnya sangat luar biasa. Di antara golongan muda, ia telah dianggap oleh semua orang dunia Kang Ong sebagai jago pedang nomor satu banyak wanita tergila padanya. Murid perempuannya Tu Tian I. San, oleh karena dia, telah meninggalkan pelajaran ilmu silatnya setengah jalan dan terjun ke dunia Kang O mencari dia. Yu Chie Heng tergerak hatinya. Ia lalu nyeletuk, murid perempuannya Tu Tian I. Itu apakah bukan Tian San Leong Li Tuh Wehong? Mungkin dia. Aku lapat masih ingat budak itu seperti Shito. Yu Chie Heng lalu sadar bagaimana Tian San Leong Li dengan tidak peduli akan jiwanya sendiri berkali telah menolong jiwanya, kiranya, wajahnya sendiri begitu miripnya dengan kekasih wanita gagah itu. Dan selanjutnya Yu Chie Heng mohon cerita diteruskan. Giyok bin Kiam Hek orangnya tinggi hati, terhadap banyak wanita yang mengejarnya, ia sama sekali tidak mau ambil pusing. Tetap akhirnya ia telah dibikin lunak hatinya oleh cinta kasih yang begitu besar dari perempuan Shito itu. Tetapi bagaimana lantas bisa menyangkut dengan dirinya Giyok bin Giam Po nyeletuk do? Cie Cong. Dengar dulu ceritaku, kata si pengail Ling Lung. Kemudian Giyok bin Kiam Hek, pada suatu ketika yang tidak disengaja, telah bertemu dengan seorang gadis jelita yang kecantikan parasnya luar biasa. Kecantikannya gadis itu telah membuat setiap kaum pria yang melihatnya pada tergila. Yu Chie Heng lantas menyelak, apakah gadis itu namanya Giyok bin Giam Po? Tanda petik. Kau jangan menyelak. Dengarlah cerita ngkongmu. Dan Giyok bin Kiam Hek itu lantas jatuh cinta kepada gadis cantik jelita tersebut. Pada saat itu, Fu Angkau Hwes Hiyo mendadak berkata dengan suara keras ke arah sebuah pohon lebat yang berada sejauh lima tombak dari situ. Siapa? Tidak perlu men sembunyi. Keluarlah. Pengail Ling Lung lalu hentikan penuturannya. Yu Chie Heng lalu menengok ke arah tempat tersebut. Sebentar kemudian, sesosok bayangan manusia telah melesat keluar dari tempat itu dan tiba di hadapan mereka. Orang itu ternyata adalah seorang aneh, badannya tinggi besar, kepala dan wajahnya ditutupi ke rudung kain. Orang aneh itu setelah memperlihatkan dirinya, lalu berkata sambil tertawa, selamat bertemu. Sepasang manusia aneh dari rimba persilatan mungkin sudah bosan dengan penghidupannya yang tenang tenteram, dan sekarang hendak muncul lagi di dunia Kang O. Kalau didengar dari ucapannya orang aneh itu agaknya tinggi juga kedudukannya di dalam rimba persilatan, sebab bukan saja lantas yang mengenali kedua manusia aneh itu, tetapi perkataannya juga sangat jumawa. Sambil ketua ha, ha, hai, hai si Hwasyogila lantas berkata, cuan tentunya toha dan nama sudah tentu. Aku si Hwasyogila selamanya tidak suka orang men kucingan lebih baik lekas kau beritahukan namamu. Kau cu dari perkumpulan immo kau. Ketika mendengar keterangan itu, empat orang itu lantas berbangkit semuanya. Tidak nyana, tetapi orang aneh yang memakai kerudung yang berdiri di hadapan mereka itu ternyata adalah pemimpin perkumpulan immo kau yang di kalangan Kang O dipandang sebagai orang yang sangat misterius dan kejam perbuatannya, terutama bagi Yo Chie Cong, yang saat itu hatinya lantas tergoncang keras. Sekarang ia harus dapat membuka tabir rahasia dari immo kau, apa sebabnya perkumpulan itu terus menghendaki dirinya? Pemimpin perkumpulan immo kau itu berpaling dan berkata pada Yo Chie Cong. Bocah, kiranya adalah kau yang mengatakan diri sebagai pemilik golok emaut itu. Benar, jawab Yo Chie Cong ketus. Bagus. Kalau begitu, tidak sia-siap perjalananku ini. Yo Chie Cong tidak menjawab, ia hanya memperdengarkan suara dari hidung. Bocah, tidak usah dikata, kau tentunya adalah muridnya Pang Chu dari Kam Lopang sedikit pun tidak salah. Sekarang jelaslah sudah, munculnya pemimpin immo kau itu ternyata semetulah hanyalah untuk mencari Yo Chie Cong seorang. Si Huishio Gila, pengail linglung dan utah yang bertiga matanya semua ditujukan kepada pemimpin immo kau itu untuk melihat apa yang akan diperbuatnya selanjutnya. Pemimpin immo kau itu sudah dapat mengatakan dengan Yo Chie Cong bahwa pemuda itu sebagai pemilik golok maut, kalau begitu sudah terang bahwa pemimpin itu sudah lama berada di tempat tersebut, maka ketika itu Huishio Gila suruh Yo Chie Cong membuka kedoknya, tentu sudah juga diketahui semua olehnya. Dengan demikian, maka mengenai diri pemilik golok maut, sekarang sudah tidak perlu lagi dirahasiakan. Yo Chie Cong juga sudah mengakui terus terang. Kembali kau cu itu perdengarkan suara ketawanya yang sangat aneh. Bocah, dengan beruntun kau telah membinasakan beberapa puluh orang kuat dari perkumpulan kami, bagaimana kau hendak bikin perhitungan rekening ini? Yo Chie Cong dengan wajah ketus dingin balas menanya, perkumpulan immo kau dengan aku dulu tidak ada ganjalan apa-apa dan juga tidak ada permusuhan apa, mengapa terusan mengejar rejar aku? Apalagi ketika aku baru muncul di dunia Kang O, perkumpulanmu telah berani sesumber bahwa pemilik golok maut bukan Pang Cukam Lopang sendiri dalam hal ini, tentu ada sebabnya oleh karena itu, maka aku tidak bisa tinggai di emandah dipermainkan. Dan sekarang, kau mau apa membuka tabir rahasia? Betulkah kau pernah berkata hendak membasmi habis perkumpulan kami? Benar J kalau tidak mau menjelaskan sebabnya dari apa yang ku tanyakan tadi, aku berani berkata, juga berani berbuat semua itu bukan omong kosong saja. Pui, bocah, kesombonganmu benar-benar sampai tidak mengetahui tingginya langit dan tebalnya bumi. HMM, aku juga akan berbuat seperti apa yang kau ucapkan. Kau yakin mempunyai cukup kepandayan untuk berbuat begitu boleh dibuktikan dengan kenyataan. Barangkali kau tidak punya kesempatan untuk membuktikan itu, mustahil. Si Pengai Linglung dan Hoes Hyo gila saat itu pula tertegun. Uta Heng lagi berdiri di sampingnya Yo Chie Chong. Matanya dipentang lebar, parasnya merah padam. Dengan perhatiannya yang sangat besar, seolah-olah hendak memberi dorongan semangat pada kekasihnya itu. Yo Chie Chong dengan sikapnya yang masih tetap ketus dingin memandang pemimpin Imokau itu sejenak lantas berpaling dan berkata pada Pengai Linglung dan Fo Angkau Hoes Hyo. Harap lo Chie Ampuee suka mundur sedikit dan mohon jangan turut campur tangan ini adalah urusan Bo Ampuee pribadi. Kemudian berkata kepada Uta Heng, Adik Heng harap kau juga menyingkir. Uta Heng dengan perasaan berat mengawasi kekasihnya kemudian undurkan diri Pengai Linglung dan Fo Angkau Hoes Hyo berdua, merupakan orang-orang kenamaan di dunia Heng. Oh setelah saling pandang sejenak, keduanya juga lantas pada mundur sejauh dua tombak. Yo Chie Chong yang sudah pernah merasakan bagaimana hebatnya ilmu pukulan Taim Chiang, dapatlah dibayangkan kekuatan dari kepandaian pemimpin Imokau ini, yang pasti lebih hebat daripada pemimpin mudanya. Pemimpin Imokau itu kembali berkata dengan suaranya yang menyeramkan titik apakah sudah siap. Dengan tidak menggubris Yo Chie Chong berkata, tidak ada apa-apanya yang perlu disiapkan, kau jangan kira oleh karena ada sepasang manusia aneh yang menunjang, kau lantas hendak. Jual lagak. Ha, ha, kau ada seorang pemimpin dari satu perkumpulan, perkataanmu sebetulnya agak kurang dipikir. Kau terlalu banyak pikir yang bukan. Golok maut sejak muncul di dunia Kang Ou, sudah banyak menghadapi bahaya besar atau kecil. Kapan pernah dia minta bantuan tenaga orang lain? Fuang Kou Hwes Hyo yang agaknya sudah tidak sabaran, lantas menyelak, kau cukiranya kau juga bukan seorang yang tidak punya nama. Bagaimana perbuatanmu begitu pengecut jikalau kau benar punya nyali, sebutkanlah namamu untuk aku seorang tua dengar. Hi, hi Hwes Hyo gila, meskipun kau merupakan salah satu dari sepasang manusia aneh dari rimba persilan, tetapi buat kau cumu masih belum ada artinya apa. Eh, 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 sombongnya boleh juga, si Hwes Hyo gila nyengir. Saat itu, si pengai linglung lantas membuka matanya, ia melihat keadaan di sekitarnya sejenak lalu berkata dengan suara yang dingin, orang-orangmu yang ikut datang, jumlahnya ternyata tidak sedikit. Untuk membereskan bocah ini, kami sebetulnya cuma memerlukan waktu segebrakan saja, jawab kau cu in mo kau jumawa. Yu Chie Cong ketawa bergelak. Toa kau cu, bukankah kau sedang mengimpi tanyanya tenang? Pemimpin in mo kau itu pelahan majukan kakinya dua tindak menghampiri kau tidak percaya. Aku kata, kau masih belum pantas berbicara begitu. Hi, hi jika kau mampu menyambuti seranganku sampai tiga kali saja, hari ini kita bikin habis persengketaan kita. Rekening ini kita perhitungkan di lain kali apabila kita bertemu lagi. Enak saja kau mengoceh. Hari ini, jika kau tidak mau bereskan soal yang menjangkut diriku, jangan harap kau bisa angkat kaki dari sini. Pemimpin in mo kau ini lantas menjawab dengan suara gusar, bocah, kau benar-benar tidak tahu diri rupanya sudah kepingin mampus benar-benar. Yu Chie Cong kelihatan semakin dingin wajahnya napsu membunuhnya semakin berkobar, siapa yang akan mati dan siapa yang akan tetap tinggal hidup, nanti bisa diketahui dan ditentukan oleh kepalan kita, baik. Pemimpin in mo kau itu lalu bergerak tangannya terputar dan diayun titik. Hawa dingin lalu meluncur ke luar dari telapakan tangannya. Yu Chie Cong juga mengerahkan seluruh kepandainya. Ia menutup dirinya dengan kedua telapakan tangannya. Suara beluk lantas terdengar amat nyaring masing-masing pada mundur satu tindak. Bocah, benar saja kekuatanmu tidak tercelah. Awas serangan kedua-kedua tangannya kali ini dengan lambat didorong ke muka. Suatu kekuatan tenaga dalam yang amat dasyat telah meluncur keluar dengan tidak mengeluarkan suara sama sekali disertai menyambarnya hawa dingin yang dapat menyusup tulang sampai sejarah kelima tombak hawa itu masih dapat membuat orang menggigil dan susah bernapas. Yu Chie Cong kali ini tidak berani berlaku gegabah. ILM Uliang Kek Chin Goan yang segera dikerahkan pada kedua tangannya untuk menyambuti serangan Kau Chulihai ini dengan sepenuh tenaga. Tetapi, kekuatan ilmu Uliang Kek Chin Goan yang sedemikian hebatnya setelah membentur angin dingin dari lawannya ternyata hanya mengeluarkan suara perlahan yang kemudian sudah dibikin lenyap tanpa bekas. Sedangkan sisa kekuatan hawa dingin itu membuat gemetar badannya Yu Chie Cong. Bukan hanya Yu Chie Cong seorang saja yang merasa heran si Pengai Linglung dan si Hweshyo Gila keduanya pun juga merasa dikejutkan. Serang pun tidak pernah menduga bahwa kekuatan tenaga dalam dari pemimpin Imokau itu ternyata ada demikian hebatnya. Tetapi, bagi si pemimpin Imokau sendiri dalam hatinya Dam juga terperanjat. ILMU serangan tangan Tai Im Chiengnya yang dilancarkan dengan 10 bagian penuh tenaganya ternyata masih belum mampu melukai pihak lawannya. Bahkan dari sambutan serangan tadi ia telah dapat menilai kekuatan pemilik golok maut itu hebatnya ternyata ada di luar daripada dugaannya semula. Pantas beberapa orang yang terhitung kuat yang beberapa kali diutus untuk mengejar pemilik golok maut, kesudahannya, kalau tidak binasa, tentu terluka parah. Sekarang telah ternyata bahwa kalau hendak menyingkirkan orang ini, sebetulnya bukan suatu hal yang mudah. Setelah kedua pihak hening sekian lamanya, badannya pemimpin Imokau itu agak ditarik mundur ke belakang. Kedua tangannya terangkat pelahan, kemudian diayunkan dengan cepat ternyata ia telah mengirim serangan pada lawannya. Serangan itu rupanya disengaja supaya membuat Yo Chie Chong mendapat rasa, maka ia menggunakan tenaga dalam sampai melewati takaran angin yang keluar dari tangannya kali ini sudah tentu lain lagi keadaannya. Di antara sambaran angin yang maha hebat itu, juga dibarengi dengan suara tajam seri-seri yang menusuk telinga. Yo Chie Chong juga sudah mengumpulkan seluruh kekuatan tenaganya untuk dapat menyambuti serangan lawannya tersebut. Asap merah bercampur putih, seolah awan mendung menutupi sekeliling dirinya. Fu Angkou Hu Shio segera menarik lengan bajunya U Tai Heng, dengan cepat mundur dua tindak. Perbuatannya itu segera diikuti oleh si pengail linglung. Dung. Suara gemuruh yang seperti gunung meletus dengan sangat dasyatnya bergema di sekitar tempat tersebut. Udara pun bergelombang karena pengaruhnya benturan dua rupa tenaga, sehingga pasir dan batu pada beterbangan. Tanah dan rumput pada berhamburan. Kemudian titik. Disusul oleh keluarnya dua seruan tertahan. Badannya pemimpin Imokou telah mundur sempoyonyan sampai satu tombak lebih dari tempat berdirinya semula. Sedangkan Yo Chie Chong mundur sepuluh langkah, wajahnya pucat, dadanya dirasakan bergoncang hebat. Dari beradunya kedua kekuatan tadi, orang dapat mengira bahwa kekuatan kedua pihak agaknya berselisih hanya sedikit sekali. Udara Heng berubah wajahnya, ia lantas menjerit dan lompat menubruk Yo Chie Chong. Tangannya menggoyang pundak Yo Chie Chong, dengan perasaan cemas si Ami manggil berulang. Engkocong, engkocong, apakah kau tidak kenapa? Yo Chie Chong hanya anggukan kepala. Kelihatannya seperti sudah tidak bertenaga, ia menjawab dengan perasaan penuh terima kasih. Adik Heng, tidak apa-apa. Mendadak Udara Heng berkata pula sambil menuding ke suatu tempat tiga tombak jauhnya, eee, siapa dia? Orang-orang yang ada di situ, hampir rata merupakan orang-orang gagah terkuat dari rimba persilatan, bagaimana ada orang yang berada di tempat sedekat itu sampai tidak dapat diketahui oleh mereka? Itu semua, tidak lain karena disebabkan semua perhatian sudah ditumpulkan pada Yo Chie Chong yang sedang bertanding dengan pemimpin Imokau. Maka semuanya agak lengah dengan sendirinya. Walaupun demikian, kepandayan orang yang baru muncul itu juga sudah cukup mengejutkan. Semua orang, setelah mendengar suara Udara Heng, lalu pada berpaling ke arah yang ditunjuk. Suatu tubuh yang bentuknya ceking langsing, dengan pakaiannya yang serba merah menyolok metu, tampak berdiri di tempat sejauh tiga tombak dari medan pertempuran tersebut. Wajahnya tertutup selapis kain merah, sehingga tidak dapat dilihat wajah aslinya. Tetapi dari sikap dan bentuk badannya yang begitu menarik dapatlah diduga bahwa orang itu tentunya adalah seorang perempuan cantik jelita. Yu Chi Ye Chong yang juga melihat wanita aneh berpakaian serba merah itu, hatinya tergoncang hebat. Mulatnya lantas berseru aaa. Orang yang berdiri di tempat tidak jauh dari hadapannya itu, agaknya ia kenal betul. Bentuk badannya mirip sekali dengan bentuk badan kekasihnya, yang sampai pada saat itu masih belum dapat dilupakannya siang koan kiaw, gadis baju merah. Demikianlah hati kecilnya menduga. Tetapi ia tahu benar, bahwa siang koan kiaw sudah ditelan ombak di lautan Lemhe. Maka, keadaannya pada saat itu seperti orang linglung, setelah mengucapkan perkataan aaa, lantas menutup mulutnya lagi. Peristiwa menyedihkan yang terjadi pada masa lampau, sekali lagi terbayang di depan matanya. Untuk seumur hidupnya ia tidak akan menemukan lagi gadis jelita yang seperti kekasihnya yang pertama itu dan dengan sia sudah bersumpah bersama mengikat janji. Gadis aneh berpakaian serba merah itu, ketika mendengar seruan aaa yang keluar dari mulutnya Yo Chi Ye Cong, badannya kelihatan sedikit gemetar. Umumnya wanita itu mempunyai perasaan paling halus. Terutama dalam masa pencintaan. Perasaan wanita lebih tajam daripada perasaan kaum pria. Gerakan yang meski hanya sepintas lalu itu telah dapat dilihat oleh matanya U Tai Heng. Dengan perasaan curiga ia mengawasi Yo Chi Ye Cong dan menanya pula, Eng Ko. Cong, apakah kau kenal dia?